Al-Fatihah Al-Fatihah Masih di muka surat 13 Wa'an Abdillah ibn Mas'uddin Radiyallahu anhu tal Dakhal tu'ala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dari Abdullah bin Mas'ud Radiyallahu anhu yang mengatakan Saya masuk menemui Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Wahyu'ak Dalam keadaan Beliau terkena penyakit panas Atau terkena demam Famasistuhu biyadi Lalu saya menyentuh beliau Dengan tangan saya Fakultu ya Rasulullah Inna kalatu'aku wa'kan syadidah Saya mengatakan Wahyu'ak Rasulullah Sungguh anda benar-benar Terkena demam yang Sangat parah Fakultu ya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ajal Maka Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Menjawab iya Inni'u'aku kamayu'aku rojula miminkum Sesungguhnya aku terkena demam Sebagaimana terkena demamnya Sebagaimana dua orang dari kalian terkena demam Jadi Cabaran Rasulullah Demamnya itu dilipat Pergandakan Kita kena demam aja Sudah Sudah keletihan Sudah kesakitan Serba Tak selesah Berdiri tak selesah Tidur juga susah Duduk juga susah Makan pun tak sedap Bagaimana Sementara Rasulullah Dua kali lipat Kadang demamnya Demam yang beliau alami itu Cabaran yang sangat berat Saya mengatakan Itu disebabkan Karena anda akan Menjapatkan Pahala dua kali lipat Fakala Rasulullah S.A.W. Ajal Rasulullah mengatakan Iya Dua kali lipat Dari pahala kita Itu pun setiap Bukan berarti Maksudnya Hanya demikian Demikian Tapi Dalam Kes kali ini Intinya Sebagaimana cabaran Dilipat Gandakan Maka pahala juga Dilipat Gandakan Suma Kala Rasulullah S.A.W. S.A.W. Lalu Rasulullah S.A.W. S.A.W. Bersabda Mamin muslimin Yusi Buhu Aza Tidak ada Seorang muslim pun Yang terkena Gangguan Min marot Berupa Sakit Fama siwah Atau yang lain Bukan sakit Saja Tapi mungkin Luka Luka Kalau marot Itu penyakit Kalau Luka Itu alam Mungkin Karena Luka Badannya Mengalami Keluar darah Dan sebagainya Itu Atau yang Seperti itu Atau gangguan Yang lain Keletihan Kehausan Kegundahan Kesedihan Kekecewaan Dan sebagainya Kecuali Dengan itu Allah Mengugurkan Kesalahan Kesalahannya Sebagaimana Pepohonan Itu Mengugurkan Daun 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 Yang Sudah Kering Yang Tidak Dipakai Lagi Yang Tersisa Adalah Daun Yang Hijau Yang Cantik Dan Sebagainya Atau Sama Sekali Tidak Ada Daun Lalu Insyaallah Kalau Dikasih Air Akan Tumbuh Lagi Daun Daun Yang Bagus Tidak Ada Yang Sia-sia Dari Cabaran Yang Dialami Seorang Mumin Terus Ucapan Ucapan Ibn Masud Rasulullah Sesungguhnya Anda Benar-benar Terkena Demam Yang Parah Al-Hafidh Ibn Hajar Rahimahullah Al-Wa'ku bifathil waw Wasukunil Ain Al-Muhmalah Ainnya memang apa? Tanpa titik Al-Humma, yaitu sakit panas Waqat tuftahu Terkadang di Fathah Di Fathah yang mana Ainnya kah? Al-Wa'aku Waqil alamul humma Ada yang mengatakan wa'at adalah Yaitu rasa sakit yang diderita Ketika mengalami panas Mengalami demam Waqil ta'abuha Ada yang mengatakan keletihannya Bukan panasnya itu Tapi keletihan yang dialami karena panas Intinya itu aja Masalahnya sekitar itu Waqil ir'aduha Al-Mar'uq Ir'aduha Yaitu Gemetarannya ketika badan bergetar Demam yang berat Akhirnya badan bergetar Yaitu wa'at Menurut pendapat yang lain Al-Maw'uq Ini penggunaan nyawasan Maf'ul Wa'tahrikuha'iyah Dan yaitu gerakannya Gerakan yang ditimbulkan Gemetar itu, getaran Ya, menggigil Menggigil Qawluhu illa hattaullahu sayyiatih Kecuali Allah akan menggugurkan Kesalahan-kesalahan dia Kama tahutu syajaratu waratoha Sebagaimana Pohon itu Pokok itu Menggugurkan daun-daunnya Rasulullah SAW Menyerupakan keadaan orang yang sakit Dan penyakit yang menimpa badan dia Summa mahwasayi'ati anhu sari'an Lalu Dengan cepat Dengan segera Allah menggugurkan Kesalahan-kesalahan dari orang tadi Bihalati syajarah Dengan keadaan Pokok Pohon Wahubu birriyahil kharifiyah Dan Bertiupnya Angin Kharif Kharif ini adalah musim gugur Asal kharif itu adalah musim buah Yang terjadi Di Akhir-akhir dari musim Panas Nah di musim panas itulah Biasanya buah-buah itu jadi masa Dan dia dikatakan apa Kharif Sebagian mengatakan kharif Yang lain mengatakan kharif adalah Setelah musim panas Masuk ke musim gugurnya Intinya disini Angin itu menggugurkan Dedaunan yang Yang kering Watana Suril Aurati Minha Dan Bertebarannya Dedaunan dari Pokok tersebut Pemandangan di musim gugur Di Ya kan Sering nampak gitu Tinggal apa batang dan ranting saja Seakan-akan Sudah mati Daun-daun gugur banyak sekali di bawah Terkadang Tanah itu jadi tidak nampak Karena banyaknya Daun yang gugur Berarti kalau sudah masuk Setelah itu Betul-betul masuk musim sejuk Betul-betul memang kering Setelah itu mulai masuk musim semi Matahari bersinar dengan bagus Dengan cuaca yang sedap Maka mulai muncul Dedaunan kembali Sedikit demi sedikit Pucuk-pucuk yang hijau Bermunculan Qal fahuwa tasbihun tamzili Itu adalah penyerupaan dan Permisalan Dimisalkan dengan Pokok Sisi keserupaannya adalah Penghilangan secara keseluruhan Daun-daun yang Daun-daun yang kering Karena apa? Untuk tanaman sendiri Daun itu tidak bermanfaat bagi dia Ketika menempel di batang Nah seperti itu pula dosa-dosa Kalau dia Masih menempel di badan kita Dan di jantung kita Akan menyusahkan kita Dari amal soleh Sebagaimana kata Al-Hasanul Basri Orang yang tidak mampu Qiyamul Lail Berarti dia sedang Dibebani oleh dosa-dosa Dihalangi oleh dosa Nah ketika daun itu Dijatuhkan Maka Badan tanaman itu Jadi ringan Tinggal apa? Menumbuhkan daun-daun yang hijau Dan seterusnya Alasabili surah Dalam Pola yang cepat Namanya daun yang kering Jatuhnya senang aja Selesa dari Mirqatul Mahfatih Wa'an Abi Hurairah Radiyallahu Anhu Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ma'yazalul bala'u Bilmu'mini walmu'minah Dari Abi Hurairah Radiyallahu Anhu Bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bersarja Terus menerus Bala bencana Itu menimpa Seorang mu'min Dan mu'minah Seorang bukan berarti Hanya satu Tapi ini Isim jenis Mencakup semuanya Dan semuanya Mengalami itu Laki-laki ada cabaran Perempuan juga ada cabaran Masing-masing Mengalami cabaran Fi nafsihi Wa waladihi Wa malih Dari sisi Jiwanya Anaknya Dan hartanya Cabaran dari berbagai Arah Dan dari berbagai bentuk Hatta yalakallaha Wa ma'alayhi khati'ah Sehingga dia Menjumpai Allah Dalam keadaan Tidak memikul dosa Tidak ada diatasnya Kesalahan Diatas dirinya itu Wa anjabirin Wa anjabir ibn abdillah Tapi untuk hadis Habi hurairah Disebutkan dalam Ceratan kaki ini Diriwayatkan oleh Tirmidhi Dalam Sohihah Syekh al-Bani Dan dari Jabir ibn abdillah Radiyallahu anhu Bagusnya apa Radiyallahu anhumah Karena Abdullah ini Sahabat yang Sangat besar Sangat mulia Meninggal di perang Uhud Tua-tua sekali Tapi masih Ikut perang Anna Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallama Dakala ala Ummis Sa'ib Au Ummil Musayyab Disini Musayyib Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Masuk menemui Ummus Sa'ib Ini juga Sahabat Sahabat dari kalangan Wanita Atau dipanggil Ummul Musayyib Fatal Malak Ada apa Denganmu Ya Ummas Sa'ib Au Ummal Musayyib Tuzaf Zifin Engkau Berpusing-pusing Badanmu Ya itu apa Mungkin saking sakitnya Merasakan sakit Sehingga Kadang menghadap kanan Kadang menghala ke kiri Kadang menghala ke atas Kadang tertelungkup ke bawah Kesakitan Tidak selesai Posisi apapun tidak selesai Tidak sedap di badan Qa'lat alhumma La barakaullahu fiha Maka dia mengatakan Saya mengalami demam Semoga Allah tidak memberkahi demam itu Ini ucapan orang yang namanya sedang Susah Sehingga Pak Kadang muncul kata-kata yang tidak baik Maka Rasulullah langsung mengingatkan Fathallah Tasub bilhumma Jangan engkau mencaci demam Fa'innaha tudhibu khataya bani adam Karena dia menghilangkan kesalahan-kesalahan bani adam Kama yudhibul kiru khabasal hadid Sebagaimana perapian itu Menghilangkan kotoran-kotoran besi Ya Allah Cara menghilangkannya adalah Memang dengan dipanaskan Tapi Alhamdulillah tidak perlu pakai api Dengan demam pun Dosa-dosa kita dikukurkan Ini diriwayatkan oleh imam muslim Qawluhu malak ya ummah sa'ib Aw ya ummah musayib tu zafzifin Alham al-imamun nawawi rahimahullah Malakaya ummah sa'ib tu zafzifin Bi za'ain Za'ainya ada dua Mu'ciamatain Memang ada dua Memang ada titiknya Wa fa'ain Dan ada huruf fa' Untuk Fa' wata' matmumah Didommahkan Tuh ya Tu zafzif Tu zafzifin Qalal qawdi Tu zommu wa tuftah Boleh ditommahkan Boleh di Fathah Boleh di Fathahkan Berarti apa? Tazaf zifin Kalau di Fathah Hadahu wa sahihul mashhur Inilah yang benar dan terkenal Fi intobeti hadhi labdha Untuk menentukan lafadnya Menentukan harokat lafadnya Wadda'al qawdi anna ha Riwayat ujami'i Ruwatil muslim Ruwah Bukan rawah Tapi ruwah harusnya Al qawdi Menyatakan bahwasannya Ini adalah riwayat Seluruh perawi muslim Wa waqa'afi Ba'di nusakhi biladina Ada di sebagian riwayat Di sebagian naskah di negeri kami Imam Nawi di Syam Bira' wal fa' Bukan zahid Tapi Ruwak berarti apa Turaf rifin Wa rawahu ba'duhum Fi ghairi muslim Bir-ra' wal-qaw Sebagian orang Meriwayatkan diselain Soeh muslim Dengan Ruwak dan qaw Turak ritin Maknahu Tata harrokin Yaitu bergerak-gerak Harokatan syadidah Dengan gerakan yang keras Tar adin Menggigil Selesai dari syarah Soeh muslim Intinya apa? Yaitu tidak boleh Mencaci penyakit Kenapa? Karena penyakit itu Membantu untuk Menghilangkan panas Membantu Menghilangkan Dosa-dosa Dan kesalahan Wa'anil aswat Qal Daqala syababun Min Quraish Ala Aisyata R.A Beberapa pemuda Quraish Masuk mengunjungi Aisyah Umul mu'minin Ibu mereka R.A Wahiyya bimina Ketika Aisyah Dimina Yaitu ketika Haji Dahirnya ini adalah Haji di zaman Abdullah ibn Zubair Kalau tidak salah Dahirnya Tapi juga apa? Aisyah juga pernah Haji sebelum itu Di zaman Ali bin Abi Talib Dan juga apa? Di zaman Usman Bahwa alam Apakah Tapi Yang jelas adalah Di zaman Usman Ketika Usman Terbunuh Aisyah langsung apa? Diajak berangkat oleh Para sahabat Abdullah Yaitu Azubairi binul awam Dan telah bin ubaidillah Untuk Jangan pulang Kemadinah Tapi langsung ke Irak Untuk mendamaikan Pasukan Ali Dengan pasukan Muawiyah Yang sedang berperang Maka boleh jadi Ini adalah Yang di zaman Itu Di zaman Terbunuhnya Usman Boleh jadi Yang bersambung Ke Masa Ali Wahum Yathakun Mereka Masuk Masuk ke Kemah Aisyah R.A Memang ini Diswasana Haji Dimina Dalam keadaan Mereka gelap Tertawa Apa yang menyebabkan Kalian gelap Mereka bilang Si Fulan Dia tersungkur Di atas Tunuk Tunuk itu adalah Pasak Mungkin apa? Kakinya tersandung Pasak Fustad Yaitu Tiang Kemah Namanya apa? Sedang Wukuf di Mina Boleh jadi Berkemah Di Mina Ada yang Tersandung Pasak Jatuh Fakadat Unukuhu Awainuhu Antathak Hampir-hampir Lehernya hilang Atau matanya hilang Mereka gelap Fakalat Latathaku Maka Aisyah Mengatakan Jangan kalian gelap Ya Gimana orang Kena musibah Malah Ditertawakan Ini Tak boleh Nah ini Nahimungkar Mengingkari Kemungkaran Dari orang-orang Yang datang Aisyah Fa'inni Samiktu Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Atal Sesungguhnya Saya Mendengar Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Mamin Muslimin Yushaku Syaukah Tidak ada Seorang Muslim pun Yang tertusuk Duri Fama Fautaha Atau Yang lebih Musibah Yang lebih Berat dari itu Bukan Tertusuk Duri Atau Tertusuk Pokok Gimana Tertusuk Pokok Tapi mungkin Tertusuk Ranting Ranting Atau Musibah Yang lain Tidak harus Berupa Tusukan Intinya Musibah Apapun Illa Kutibat Lahu Biha Darajah Ini Faedah Yang tidak Didapatkan Dari Hatis-hatis Yang sebelumnya Kecuali Telah Dicatat Untuk Dia Dengan Musibahnya Tadi Itu Satu Derajat Derajat Naik Dengan Sebab Musibah Dan Dihapus Darinya Dengan Sebab Itu Satu Kesalahan Diriwayatkan Oleh Imam Muslim Disini Disebutkan Syarahnya Kalau disini Harokatnya Tonaba Tapi kalau di Jamaat Memang Tuluk Alhamdulillah Kita sudah Mendapatkan Pelajaran Sorof Huruf Dasarnya Aslinya Adalah Tonun Dan Ba Menunjukkan Pada Kokohnya Sesuatu Karena Dia Pasak Untuk Mengukuhkan Tiang Tiang Kemah Ini Memang Salah Salah Harokatnya Tamakun Kemantapan Dia Di dalam Ketinggiannya Agar Tiang Tiang Itu Tinggi Berdiri Tegak Memang Perlu Pasak Pasak Dan Diingatkan Dikasih Pesan Sebagian Torik Al-Baqdani Ini Sebagian Ada Beberapa Kesalahan Di Buku Ini Harokat Harokat Dan Sebagainya Min Zalika At Tuluk Tulubul Khiam Yaitu Pasak Dari Kemah Talinya Talinya Oh Berarti Ini Talinya Ya Anak Perbaiki Bukan Pasak Besinya Tapi Bagian Talinya Berarti Tali Kalau Disini Wal Fustod Al-Fustod Baitun Min Sha'ar Yaitu Rumah Yang Terbuat Dari Bulu Kemahnya Terbuat Dari Bulu Dan Ini Kalau Dijauh Masih Banyak Kata Teman Anak Makanya Kalau Kena Hujan Tak Tembus Dia Dari Kulit Yang Berbulu Ada Tiga Pengucapan Fustod Pakai Sin Fustod 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 Wakasril Fak Juga Faknya Dikasro Lugot Fihin Ini Berarti Cara Pembacaan Yang Lain Lagi Dari Ilahuna Wallahu Alam